Assalamualaikum Naila, kami ada disini Oh, ada Oke Naila Ikatan kovalen, kalau kemarin kan Usazah bilang Ikatan ion itu kan Salah satu ciri khasnya adalah Dia terbentuk akibat adanya ion positif dan negatif Kalau kovalen antara ion yang bagaimana Naila? Iya, terus jenis ionnya seperti apa? Kalau ion kan dia positif dan negatif Sehingga serah terima Kalau kovalen kayak mana? Siapa yang bisa dijawab? Ada yang bisa dijawab? Pembantu Naila? Iya, bagus, bagus Sejenis Jadi mereka itu sejenis Makanya pakai sama-sama Gitu kan Nah, sekarang Usazah mau Biar gampang kalian mengingatnya ya Sekarang semuanya pegang SPU-nya Kalau yang ada SPU Kalau di buku kalian ada SPU Boleh lihat itu juga ya Sekarang semuanya pegang SPU Jadi ananda semua bisa dengan gampang Membedakan antara ikatan ion dan ikatan kovalen Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Udah? Pegang SPU-nya Misalkan Baby, ada SPU tadi Baby? Ada tadi Baby? Ada, oke Sekarang Baby Ustazah minta sama Anti Ustazah mau menjodohkan Antara unsur natrium dan juga siklorin Na Na itu posisinya di golongan 1 Baby Betul? Golongan 1 1 sebelah kiri Ada Baby nampak? Iya kan? Na golongan 1 Berarti ionnya berapa? Ion itu Iya 1 plus Jangan lupa ya yang kemarin saya bilang Berarti ini adalah Na plus Iya kan? CL Ayo CL Golongan berapa dia ini? Sipamunira CL Tengok di SPU CL Sipamunira CL Golongan berapa? Golongan 7 Berarti ionnya Negatif Sudah Maka ini kita senyawakan Na plus tambah CL min Hasilnya apa? Na CL Masih ingat? Kenapa Na CL? Ini plus 1 Ini minus 1 Dia sama-sama habis Mereka berikatan Hasilnya adalah Na CL Kalau usaha jatanya Ini termasuk ion atau kovalen? Kalian? Bagus Kenapa anti bisa menjawab ini ion? Iya Karena ikatan ini terbentuk Karena adanya Serah terima antara Ion positif dari Na Dan negatif dari CL Bagus ya Nah Jadi Kalaupun seandainya usaha jatanya Tidak memberikan ini Kalian berpegang pada SPU Misalnya usaha jatanya buat begini Ya Misalkan usaha jatanya buat Ini misalnya C CL4 Sudah? CCL4 Ini C adalah karbon CL adalah klorin Jadi kalau usaha jatanya Ini ion Atau kovalen? Silahkan dicari Ion? Ion apa kovalen? Kovalen? Kenapa? Siapa yang jawab? Kovalen? Non logam Iya C Perhatikan C C golongan berapa? Ionnya berapa? Ion 4 4 minus 4 positif 4 minus Yang ini Si C Ini ya Ada kehususan atom C Di dalam sistem periodik unsur Saya pernah menceritakan ini Pada si Fatima Ada dua unsur Yang khas Di dalam sistem periodik unsur Yaitu unsur C Dan unsur H Ya Unsur C Dan unsur H Unsur H Hidrogen Ini ada di golongan 1A Betul? Betul ya? Unsur H Ini ada di golongan 1A Sementara Semua unsur yang ada di golongan 1A 1A Hidrogen Di bawahnya kan Litium Natrium Kalium Rubidium Sesim Dan seterusnya Semua unsur itu adalah logam Tapi hidrogen Ini tidak logam Ini tidak logam ya Jadi Hidrogen ini memiliki sifat khas Apabila Apabila Ini ya Misalkan Na Ini tadi Na Na plus Tambah Cl minus Hasilnya adalah NaCl Ini ion Betul ya? Ini ikatan ion Akan tetapi Kalau si H H ini plus juga kan? Karena dia golongan 1 Si H Berikatan dengan Si Cl minus Hasilnya adalah HCl Ini bukan ion Tapi ini adalah Copalen Loh Kenapa Ustazah? Tapi kan ini H plus Cl minus Serah terima Elektron Kenapa Ustazah bilang Ini copalen? Inilah salah satu Ciri khas dari si H Yang keluar dari Kawan-kawannya Ingat ya? Satu sifat unsur H Ini si H Jadi kalau H berikatan dengan yang negatif Dia tidak ion Tidak ion Tapi copalen Contoh lainnya apa? Contoh lainnya H berikatan dengan oksigen H plus O golongan 6 O2 minus Betul Apa hasilnya? H kali 2 H2 O kali 1 O Hasilnya adalah H2O Air Kayak mana ini Ustazah? Ini tapi serah terima elektron Tidak Ini adalah copalen Kenapa Ustazah? Kenapa demikian? Karena si H Memiliki Sifat non-logam Meskipun dia memberikan ion positif Tapi dia tidak membentuk ikatan ion Setelah berikatan dengan ion negatif Ini khusus si H Semuanya ya Ini khusus si H Si hidrogen Jadi apabila hidrogen berikatan dengan unsur yang ionnya negatif Itu sifatnya copalen ya sayangnya Bukan ion Ini ingat Ini penting Berikutnya adalah sifat khas dari si C Karbon Nah si karbon juga apabila dia berikatan dengan yang negatif Sifatnya itu adalah copalen juga Makanya Ustazah bilang kemarin bahwa si C itu dia bisa 4 plus bisa 4 minus Gitu kan Ustazah bilang tapi lebih condong ke 4 4 minus Jadi makanya disini ccl4 itu berasal dari c4 minus tambah cl minus Minus sama minus Sudah minus sama minus C dikali 1 hasilnya c Cl dikali 4 hasilnya cl4 Gitu kan Nah jadi hasilnya c4 ini termasuk ke dalam kovalen Kalau dia negatif-negatif sudah jelas dia itu kovalen gitu Yang harus kalian ingat tadi adalah si H Nah atau misalnya Ustazah bilang Ustazah buat contohnya begini Ini ya NO2 Nah coba dilihat di SPU nya Berdasarkan golongannya Berdasarkan ionnya NO2 termasuk ion atau kovalen Kovalen Iya betul Kenapa Siapa yang bisa membuat pengionannya seperti ini Coba tuliskan di buku kalian Tunjukkan ke Ustazah Siapa yang bisa membuat Ustazah ingatkan sekali lagi bagi yang baru masuk Silahkan di zoom ya Tadi Ustazah sudah mengaksen Di absen si Ustazah Coba tunjukkan kalau sudah siap ya NO2 itu dari mana Ionnya Oke Oke NO3 Biar tidak bingung ya NO3 ya sayang ya Oke Nggak apa-apa NO3 coba NO3 Udah ada yang siap Belum Begini saja Gampang saja Perhatikan ya Ya usah pusing Begini buat Caranya begini anak ya Buat dulu disini N Tambah O Sudah Baru tengok N itu golongan berapa N golongan berapa Golongan 5 Ionnya berapa Tiga negatif Iya kan Buat disini Tiga negatif Gitu O golongan berapa O Ionnya berapa Iya buat disini negatif 2 Udah selesai N3 Min O2 Min O2 Min Jadi sebenarnya memang Yang betulnya disini adalah N2 O3 Itu yang betul ya Nanti kalian pusing pula N2 O3 Itu yang betul Atau misalnya ini Ada yang bisa nih Kayaknya kemarin udah belum ini ya Ini CO2 Ada yang bisa Dari mana tuh CO2 Main sama Kak Silvi mau Kak Silvi pegangkan ini Ada yang bisa coba CO2 tuh Kayak mana pengionannya C Golongan berapa Coba Buat dulu di buku tulis kalian Tunjukkan gue saja Oke benar Fatimah Fatimah Matul Karim Udah benar Nah jadi Ananda sekalian Akan sulit Akan sulit Akan sulit Kalau kita tidak ada SPU nya memang Ya dari mana kita mau tahu Gitu kan Nah ini Ya uraikan lah sayangku Uraikan C golongan 4 4 minus O Tambah O O itu adalah Golongan berapa O itu golongan 6 2 minus Ustazah Ustazah Coba lihat Ustazah Ini C4 O nya 2 Kenapa jadi C2 O ustazah Kenapa tidak Logikanya nih kan Logikanya kan Begini C kali 2 Harusnya C2 Iya kan O kali 4 Harusnya O4 Harusnya kan C2 O4 Kenapa jadi CO2 Ustazah Ada ya kira-kira Yang bisa jawab ini Gimana Yang pernah kalian dengarkan CO2 Atau C2 O4 Pernah dengar C2 O4 Tapi kalau CO2 Pernah Pernah ya Kenapa tidak C2 O4 Kenapa CO2 Ustazah Kan ionnya Ini yang betul Jawabannya Kayak mana Jawabannya Adalah Yang mainkan Matematikanya Sayang Kayak mana Itu Sederhanakan Sama-sama Bagi 2 Ini Sama-sama Bagi 2 2 Bagi 2 1 4 Bagi 2 2 Makanya CO2 Gitu Paham Kira-kira Ngerti ya Agit Gimana Ya bisa Kita menyederhanakan Atau misalnya Seperti ini Misalnya Kita bisa Menyederhanakan Di senyawa-senyawa ini Misalnya Seperti ini S Dan O S Tambah O Sudah S Golongan Berapa Jahra Ariko Golongan 6 6 Ionnya Berapa 2 Minus Negatif 2 O Golongan Berapa 6 Juga 2 Negatif Juga Iya kan Betul Nah Ini kan Hasilnya S Kali 2 S2 O Kali 2 O 2 Bisakah Ini Disederhanakan Bisa Angkanya Ini Bisa Disederhanakan Sama-sama Bagi 2 Maka Hasilnya Yang betul Ini Adalah SO Begitu Tidak Boleh Dibuat S2O2 Salah Hasilnya Adalah SO Kalau Bisa Disederhanakan Tapi Kalau Tidak Bisa Tidak Boleh Dipaksa Contoh Misalnya Perhatikan ya AL Tambah O AL Golongan Berapa AL Aluminium 3 Ya kan 3 positif Betul O Golongan Berapa Tidak O O Golongan 2 Jadi 2 Negatif Betul Apa Hasilnya Ini Kali Silang AL Kali 2 Gitu Kan AL Kali 2 AL 2 O Kali 3 O Apakah Ini Bisa Disederhanakan Tidak Cukup Begini Saya Jangan Pula Kata Saja Sederhanakan Jadi Ini Hasilnya Adalah AL O Setengah O 1,5 Salah Gak Boleh Gak Boleh Ini Ya Kalau Seperti Ini Dia Bentuknya Gak Boleh Sederhanakan AL 2 O 3 Inilah Hasil Akhirnya Begitu Jadi Kalau Saya Tanya Ini Termasuk Kopalen Atau Ion Yang Ini Betul Tengok Ion Kan Sudah Jelas Ini Sudah Jelas Oke Kalau Yang Ini Termasuk Kopalen Atau Ion Kopalen Ya Harus Bisa Kita Memahaminya Oke Usaja Berikan Lagi Ini H BR Ini Hasil Ionisasinya Adalah H Plus Tambah BR Minus Usaja Tanya Sama Raisa Amini Kejukkan Buka Dulu Raisa Amini Soleh H BR Ion Atau Kopalen Raisa Amini Hasibuan Raisa Amini HBR Ion Atau Kopalen Ion Itulah Nanti Dengarkan Usaja Cakep Tunggu 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 Kami mau Kemana Rupanya Mau Ditunggu Ayo 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 Apa Yang Betul Kopalen Kenapa Kenapa Kopalen Siapa Bisa Jelaskan Dulu Iya Kan Udah Usaja Bilang Tadi Ini H Hidrogen Tadi Usaja Dibilang Khususus Untuk Hidrogen Walaupun Dia Berikatan Dengan Yang Negatif Dia Tidak Ion Tapi Kopalen Jangan Lupa Itu Oke Hapilah Ini Hapilah CH4 Ini Kira-kira Kopalen Atau Ion Oh Hapilah Tidak Usaja Ion Pokoknya Tengok CH4 Ion Apa Kopalen Ini Bingung Dia Baru Lagi Usaja Ngomong Tadi Jangan Bingung Apa Iya Langsung Aja Kalau Udah Ada H H Nya Udah Ada H Nya Rata-rata Itu Udah Masuk Langsung Kopalen Apalagi Ada C C Biar Nanti Gampang Kalian Mendeteksi Kita Deteksi Dulu Berdasarkan Buku Kalian Coba Kalian Buka Dulu Buku Halaman 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 berapa Ini Coba Coba Lihat Halaman 124 124 Nampak Kita Hanya Mau Menentukan Aja Nih Udah Biar Oke 124 Oke Yang Latihan 3.5 Latihan 3.5 Kita Cuma Mau Menentukan Aja Yang A Tadi Udah Usaja Buat Contohnya Yang B H 2 S H 2 S H2S Coba Alia Nadira Alia Nadira Itu Ion Atau Kopalen Alia Nadira Ayo Alia Alia Ada Ada buku Enggak Alia Itulah Dulu Gak Ada Ada Jadi H2S Itu Kira-kira Ion Apa Itu Kovalen Oke Selanjutnya Si Anissa Nurul Anissa Nurul NH3 Anissa Nurul NH3 Kovalen Iya Betul Si Apa Lagi Nazwan Nadia Nazwan Nadia PCL3 Yang di bawah itu PCL3 Kovalen Iya Betul Nah Baik Untuk melatih Ananda Semuanya Usazah Minta Coba Bukalah Dulu Yang ada Di Halaman 96 96 Halaman 96 Ini nanti Kalau sifat-sifatnya Antuna Ini ya Literasi Aja ya Halaman 96 Yang latihan 3.2 Itu Udah Coba Dikerjakan Yang nomor Nomor 1 96 6 Latihan 3.2 Coba Kerjakan Yang nomor 1 Nomor 4 Nomor 1 Nomor 4 Satu lagi Yang halaman 111 Halaman 111 Ada Kan Halaman 111 Yang nomor 1 Aja Ya Oke Baik Sudah Waktu kita Pun sudah Habis Dan juga Berikutnya Usazah Harap Silahkan Anak-anak Usazah Nanti Membaca Materi Kita Tentang Belum Selesai Kita Ikatan Koordinasi Tentang Ini Dibahas-bahas Tentang Sifat-sifat Ikatan Sifat-sifat Ikatan Kopalen Dan Senyawa Ion Tentang Titik Lelehnya Bagaimana Tentang Kelarutannya Wujud Jatnya Seperti Apa Ya Tinggal Sikit Laginya Kita Ini Materinya Dan Dikumpulkannya Ya Paling Lama Sedikit Itu PR Itu Usazah Minta Ini Hari Sabtu Ya Sudah Tidak Apa Siapa Tahu Kalian Ada Acara Keluarga Hari Minggu Hari Senin Usazah Tunggu Paling Lama Jam 10 Pagi Hari Senin Tapi Demikian Hal Jangan Ditunda Tunda Sayang Jangan Ditunda Segera Dikerjakan Kalau ada Pertanyaan Tanyakan Kau Saja Kasih Tau Kau Kenapa Sina Zalili Ketawa Dan Usazah Berharap PR Itu Tidak Main Ser Ser PR Mana Nyontek Masal Jangan Gitu Tapi Teman Ajari Saya Cobalah Kasih Tau Dulu Caranya Yang Ini Tadi Baru Mantap Itu Namanya Itu Namanya Baru Benar-benar Mengajari Temannya Bukan Membodoh-bodohi Kawan Demikian Mari kita tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima